Hai cek jebakan ternyata nantinya sudah patah dan godokannya tidak ada Coba kita cari siapa tahu godokan masih ada di bawah yaitu kalau banyak masih ada sepertinya masih ada lebahnya itu coba kita lihat Wow sisirannya sudah raib ini ada sisa koloni sepertinya koloni yang amyar kasihan kita selamatkan koloninya nanti kita bawa pulang itu tempat jebakannya sudah hamburadul sekarang saya akan mengambil sisiran dari kota yang ini satu sisiran yang kecil saja yang penting ada telur yang masih baru yaitu usia 1-3 hari supaya koloni bisa membuat seleratu ini sisirannya nanti saya juga akan mengambil satu sisir dari kota yang lain yang kecil saja ini kita tata dulu sejiranya kita tutup dulu kotaknya sekarang kita pindah koloninya ini adalah koloni yang amyar pada saat Hai jebakan jatuh paling ini Hai hal yang seperti ini sering terjadi kadang raib sama bedokannya dan tidak lupa bagi teman-teman silahkan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang kedepannya dan terus berbagi tentang pengalaman berbudidaya lebah madu sekarang kita lanjut semoga dengan kita donor sisiran koloni akan membuat sel ratu baru sambil kita pindah kita teliti apakah koloni ini ada ratunya atau tidak tapi seperti biasanya koloni seperti ini sudah tidak ada ratunya lagi ratunya paling kebawah sama sisiran memang betul nih koloninya tidak ada ratunya itu bekas sisiran ada satu dua tiga empat lima enam ada tujuh sisir nanti setelah lima hari atau delapan hari kita cek koloninya apakah koloninya membuat sel ratu atau tidak sekarang sudah 8 hari kita cek apakah setelah didonor dengan sisiran koloni sudah sudah membuat sel ratu kita buka tutupnya kita lihat apakah sudah membuat sel ratu atau belum ini ada satu sel ratu ini ada satu sel ratu sudah tertutup malah ini ini ada satu sel ratu sudah tertutup malah ini yang ini ada satu sel ratu kita lihat kita lihat yang lain selamat menikmati yang ini ada sel ratu tetapi tidak tertutup sepertinya tidak dijadikan sel ratu koloni hanya membuat satu sel ratu yang sempurna nanti setelah ratu menetas kita donor lagi dengan sisiran yang banyak telur dan anakan jadi kita tunggu ratunya menetas dulu kemudian cara kita mendonor koloni yang tidak ada ratu dan tidak ada sisiran semoga video ini membantu dan bermanfaat terima kasih banyak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati